Intro Korban kecelakaan maut antara bus penumpang di Jalinsum, Aikbatu, Labuhan, Batu Selatan terus bertambah, hingga Senin sore diketahui korban tewas mencapai 7 orang 3 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 lainnya tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit sejumlah korban yang meninggal dunia telah diambil oleh pihak keluarga ada pun data korban meninggal yaitu Ferry Ardiansyah, warga Dusun Air Terjun Sarah, warga Batu Kampar, Wagini, warga Pasernam Garapa Medan Tembung Hendra Siregar, warga Kampung Lalang Medan Fridon Saragi, warga Pematang Siantar dan Mika Rudi Tobing, warga Tanjung Balai serta satu orang belum diketahui identitasnya pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan masih terus mendalami penyebab kecelakaan kedua bus penumpang tersebut hingga kini sebagian korban yang menderita luka-luka akibat penturan dan terkena pecahan kaca masih menjalani perawatan intensif sementara kedua bus penumpang yang terlibat kecelakaan kini sudah diamankan pihak kepolisian Ya, jadi perlu kami bermastikan bahwa tadi pagi, suhu sekitar jam 3 kini hari telah terjadi kecelakaan di wilayah Lembuan Batu dan jamatan Desa Asam Jawa di Torgambar antara bus PMS yang berangkat dari arah Kaban Jahe menuju Kerinci dan bus PMH yang berangkat dari Jambi menuju siang panggilan beranda Nah, diketahuan tersebut data yang kami dapat timpun 3 orang meninggal di PKP 4 meninggal di rumah sakit dan ada 13 masih dalam kondisi luka-luka dan sedang dalam perawatan Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampobolon melaporkan Terima kasih telah menonton!